Halo, dengan speed kita melihat backing track ini, kita udah bisa lumayan nih mainnya sebenarnya. Saya agak banyak dengerin lagu barunya Red Hot, Red Hot Chili Peppers, jadi backing tracknya juga dibuat bernuansa begitu ya. Tapi ini saya kebayang fleenya sebenarnya. Yuk kita lihat bagaimana melodinya, ala-ala Jeff Rousyante. One, two. Nah, dengan begitu melodinya gak perlu ngebut-ngebut, tapi udah bisa dinikmati gitu ya, jadi melodinya gak cuman sekedar. Tapi ketiga bisa. Nah, segitu aja tuh udah enak banget sebenarnya. Oke, yuk semangat kita belajar dari posisi enam sampai ke posisi lima. Oke, one, two, one. Sepuluh menit, tiga, empat. Enak kan ini? Lagi, posisi tujuh. Sepuluh menit kita ya. Posisi satu sekarang. Posisi dua. Posisi tiga. Kita udah satu menit ya. Posisi empat. Posisi lima sekarang. Udah dua menit. Mantap. Belum lagi cepet ya, keras ya. Posisi enam. Posisi tujuh. Beginilah orang kalau mau ngebut. Memang dilatih berulang-ulang line-nya, leak-nya. Posisi satu sekarang. Posisi dua. Tau nggak tempo kita sekarang udah seratus dua. Kalau kita memulai beberapa waktu yang lalu. Kalau nggak salah saya tujuh dulu. Posisi tiga. Maaf ya tadi salah. Posisi empat sekarang. Ini udah nyaris empat menit loh ini. Nggak kerasa banget. Posisi lima. Posisi lima. Semangat. Lihat jari saya nggak ada yang terlalu menekuk. Posisi enam. Nah, begini semua jari saya. Maaf ya. Lanjut aja. Jadi bisa dilihat posisi jari saya nggak ada yang menekuk. Salah saya tuh nih. Tuh. Nggak ada yang terlalu begini. Tapi saya turunin. Nah, posisinya saya turunin. Lihat telapak tangan saya ada jarak dengan bagian neck terendah. Posisi satu ya. Nah, lihat nih. Posisi dua sekarang. Kalau rekan-rekan serius kemarin-kemarin, ini pasti udah nyaman banget kita lakuinnya. Posisi tiga. Posisi empat. Posisi lima. Bermain-main. Maaf. Posisi enam sekarang ya. Saya ngambil di depannya. Posisi tujuh. Ini kita udah tujuh menit loh. Semangat. Posisi satu saya juga ngambil di depannya lagi. Posisi dua sekarang ya. Posisi tiga. Udah delapan menit kita ya. Okay. Posisi empat. selamat menikmati posisi 6 posisi 7 sudah 9 menit kita posisi 8 atau posisi 1 posisi 2 sudah habis 10 menit kelar mantep ya tidak terasa kan oke setelah itu kita akan mempersiapkan diri untuk latihan kali ini kita langsung masuk ke bagian random kita coba bermain random selama 5 menit dan setelah itu saya kasih rekan-rekan waktu 2 menit untuk latihan untuk memberi tanda kita akan mulai dari bawah hanya ascending eh descendingnya aja oke kita bermain random selama 5 menit kita latihan dulu sebentar sambil saya iringin oke 1 2 posisi 2 langsung agak tipis-tipis saya kasih tau nya posisi 7 posisi 4 posisi 6 posisi 2 posisi 6 posisi 5 posisi 5 sudah 2 menit posisi 3 eh sudah 3 menit ya kayaknya 3 menit ya posisi 5 Posisi 2 Posisi 1 Enak nih, bonus Posisi 6 Siap-siap Posisi 5 Posisi 3 Posisi 1 Posisi 6 Posisi 6 Posisi 2 Posisi 5 Posisi 2 Ini terakhir ya Oke, istirahat 1 menit Kita akan mencoba sambil rekan-rekan melihat gambarnya Dan bisa rekan-rekan melihat bahwa Kita mencoba Descending semua posisi Descending semua posisi Oke, sudah kelihatan? Kita coba 5 menit saja Oke 1 2 1 2 Posisi 1 Eh sorry Berarti bukan begitu ya Begitu ya 1 2 Maaf maaf 1 2 3 Iya Posisi 2 Posisi 2 Gantung dia Posisi 3 Posisi 4 Posisi 4 Posisi 5 Posisi 6 Posisi 7 Posisi 7 Maaf ya Posisi 1 sekarang Maaf, maaf Dantoi Termenuk sedikit Langsung kuyar Posisi 2 Posisi 3 Posisi 3 Posisi empat Posisi lima Posisi enam Posisi tujuh Kita pencet dua senar, maaf Posisi satu Posisi dua Ini sangat penting banget untuk memberikan perspektif yang berbeda Posisi empat Jadi kita bisa melihat tangan ada yang sama, tapi berbeda melihatnya Posisi lima Posisi lima Posisi enam Udah tiga menit by the way Posisi tujuh Posisi satu Posisi dua Posisi tiga Posisi keempat Posisi kelima Posisi ke enam Posisi tujuh ya Posisi pertama Posisi dua Posisi tujuh ya Posisi tujuh ya Posisi tujuh ya Oke Sampai disitu latihan kita hari ini Selamat belajar Selamat belajar »Hestijau«